Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Puji dan syukur kita ucapkan kepada Allah SWT. Tazkarunia, rahmat dan hidayahnya telah diberikan yang kepada kita. Sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas-aktivitas kita. Salawat serta salam. Kita curahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW. Dengan lafaz Allahumma salli ala Muhammad wa ala Ali Muhammad. Baik, Ustaz dan Ustazah yang senantiasa dirahmati oleh Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini, InsyaAllah kita akan melaksanakan kegiatan pelatihan, pembinaan guru dan karyawan Sekolah Selam Terpadu Imam Syafi'i Dua Pekan Baru. Kami ucapkan jazakumullahu khairan atas perhatian, atas atensi yang telah Ustaz dan Ustazah berikan pada hari ini. Semoga Allah balas pahala nantinya insyaAllah. Baik, ada pun susunan acara pada hari ini. InsyaAllah kegiatan akan kita laksanakan. Kata sambutan yang awalnya oleh Pak Bambang, Kedurullah beliau belum dapat hadir pada pagi hari ini. Dan langsung saja mungkin pelatihan atau workshop pembinaan guru karyawan Sekolah Selam Terpadu Imam Syafi'i Dua Pekan Baru Pematerinya Ustaz Edwin Putabian SSI MPD GR. Kepada beliau langsung kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, Hamdan, Kasiran, Taiban, Barukan, Fih, Khamayihim, Rabbuna, Yardah, Asyadu'ala, Ilahilallah, Dula, Syarikalah, Wasyadu'ala, Muhammad, Al-Abduhu, Rasuluh, Salallahu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri syukur di Allah SWT di kesempatan yang berbahagia ini. Kita berjumpa kembali Bapak Ibu semuanya, Ustaz dan Ustazah semuanya di ruangan ini untuk melanjutkan kegiatan pelatihan kita yang mana pada pelatihan pertama kita sudah melakukan pelatihan atau training dengan tema Ana Salafi dan Ana Sorangguru yang kemarin. Dan Alhamdulillah, kita sudah menghasilkan dari Ustaz dan Ustazah sudah membuat visi-visi masing-masing. Yang mudah-mudahan masih disimpan dan masih ingat. Kemarin itu kan kita mengatakan kalau bisa dihafal, sehingga jelas bagaimana visi kita sebagai seorang guru. Semoga Allah SWT memudahkan lancarkan kegiatan kita kali ini dan berikan keberkahan terhadap pelaksanaan kegiatan ini. Kemudian salawat ingin salam pada anjungan kita oleh Muhammad SAW. Allahumma sallallahu alaihi wa sallam adalah kuduah dan teladan bagi kita semuanya dalam melaksanakan aktivitas kita sehari-hari agar kita memperoleh nantinya surganya Allah SWT. Ustaz dan Ustazah yang kami hormati, pimpinan dari masing-masing jenjang, dari TK, SD, SMP, dan SMA. Kemudian Ustaz dan Ustazah semuanya yang sudah berkenan hadir Alhamdulillah di pagi hari ini meskipun masih ada yang belum datang mungkin sedang dalam perjalanan, mudah-mudahan bisa menyusul kita secepatnya. Karena apa yang kita lakukan saat ini adalah berupa perancangan bagaimana pendidikan yang akan kita laksanakan di Imam Syafi'i. Pelatihan ini akan dilaksanakan secara kontinu, secara maraton setiap bulannya. Sehingga judulnya itu dari bulan ke bulan itu akan runut, ada rentetannya. Jadi kalau seandainya tidak hadir dalam satu kali, terputuslah dia. Tidak hadir dalam satu kali, terputus. Bisa jadi tidak akan paham apa yang akan kita lakukan ke depannya terhadap pendidikan yang ada di tempat kita. Oleh karena itu kita berharap memang segi atas ini bisa diikuti dengan baik sehingga kita bisa memahami dengan baik bagaimana atau kemana arah pendidikan kita. Karena setelah ini ada berapa yang akan kita lakukan. karena judul atau tema yang akan kita angkat ke depannya adalah mengenai, kalau sekarang kita tentang beyond academic yaitunya menjadikan adab dan akhlak sebagai landasan pendidikan zaman now. Senun Sazah, kenapa kita mengambil tema ini? Karena pada dasarnya inilah tujuan akhir kita. Tujuan akhir kita adalah bagaimana kita menginternalisasikan adab dan akhlak kepada lingkungan kita. Itu yang kita inginkan. Kita menginternalisasikan. Artinya apa? Artinya semua individu dia mempunyai adab dan akhlak. Semua individu. Bagaimana kita menginternalisasikannya? Tentunya nanti kita akan lakukan secara bertahap. Yang pertama ini kita tentu harus memahami terlebih dahulu. Memahami terlebih dahulu kenapa kita harus beradab dan berakhlak. Mungkin kita kemarin ini hanya mengetahui pentingnya adab dan akhlak. Tapi belum memahami sebenarnya bagaimana penerapan adab dan akhlak itu sendiri. Semua kita mungkin akan mengatakan bahwasannya pentingnya adab. Tapi terkadang yang ngomong pentingnya adab tidak paham apa itu adab dan belum mengimplementasikan adab dan akhlak terhadap murid-muridnya. Iya kan? Ada yang seperti itu? Ada. Sering kita temukan. Ya mungkin tidak di sini mungkin ya. Empat lain ada. Banyak. Anak-anak ini tidak beradab. Padahal dari cara ngomongnya saja dia sendiri tidak beradab. Bagaimana mungkin dia akan memberikan atau mendapatkan anak yang beradab sementara dia sendiri belum beradab. Nah ini perlu kita pahami dengan sebaik mungkin. Sebenarnya adab dan akhlak itu seperti apa? Perlu kita pahami dengan baik sehingga tidak ada lagi kita mengatakan anak-anak kita tidak beradab. Anak-anak kita ini tidak berakhlak. Kita semuanya beradab dan kita semuanya berakhlak. Itulah yang kita inginkan, tujuan yang kita inginkan dalam pelatihan-pelatihan kita yang ada dalam rangkaian-rangkaian nanti setiap bulannya. Sekali dalam sebulan insya Allah. Sehingga kita benar-benar memahami dan mengimplementasikan dan terwujudnya internalisasi adab dan akhlak dalam proses pendidikan kita dalam lingkungan kita terutama lingkungan Imam Syafi'i. Itu yang kita inginkan. Jadi bisa dipahami ya tujuan belajar kita. Jadi ini runtut ya. Judulnya itu nanti kalau seandainya ditinggalkan satu kali maka insya Allah tidak akan paham lagi. Tulik untuk memahaminya ke depannya. Jadi diharapkan ke depannya kita benar-benar hadir seutuhnya. Hadir seutuhnya. Menghadirkan diri kita seutuhnya. Supaya hal ini bisa berjalan dengan baik. Besok apa tema kita insya Allah pendidik 5.0. bagaimana mindset penerus para nabi. Kita mau menanamkan mindset penerus para nabi. Siapa penerus para nabi? Ya antum. Guru yang akan berdakwah. Setelah itu kita akan melakukan kegiatan kompetensi temanya adalah kompetensi guru imsa. Baru kita masuk ke guru imsa-nya seperti apa. Setelah itu kita masuk ke service excellence. Dan setelah itu classroom management dan nanti kedepannya itu kita akan masuk ke classroom management management kelas yang mana di sana nanti kita akan menerangkan bagaimana pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid terutama nanti masuk pada pembelajaran berdiferensiasi itu rancangan untuk satu tahun ajaran ini. Insya Allah. Jadi kalau seandainya sebagaimana yang kita katakan tadi kalau seandainya kita tidak hadir satu kali maka akan kesulitan untuk memahami kedepannya. Baik Ustaz Nusazah semuanya saya yakin Ustaz Nusazah semuanya di sini hadir dalam keadaan gimana ya coba silakan merefleksikan dirinya sekarang Ustaz Nusazah dalam keadaan senang dalam keadaan bingung dalam keadaan gimana coba coba kita ingin lihat yang berbeda misalkan semuanya bahagia ada yang beda satu kita tanya yang agak berbeda rote wajahnya Ustazah mohon di cek kita di akhwat ada bantuan kita ada asisten trainernya kita perkenalkan dulu asisten trainernya kalau untuk di Hwan Ustaz 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 Ardi dan kepala sekolah kalau untuk akhwat itu asisten trainernya yang pertama Ustazah Lilita ya hadir ya Alhamdulillah yang kedua Ustazah Melda hadir Alhamdulillah yang ketiga Ustazah Robi ada hadir SD Alhamdulillah ada tiga orang baik nanti yang akan membantu kita semuanya dalam kegiatan oke kita kembalikan lagi kita ingin ngecek ekspresinya ekspresinya mana yang beda kita tanya kita cek coba siapa ngecek ada yang beda kasih mic apa perasaannya ayo silahkan gimana Saat Saat Abdullah Hafiz ya eh apa ayo Saati ya Saati Bismillah perasaannya ya perasaannya sedikit menebak-nebak bakalan bahas apa gimana sedikit menebak-nebak penasaran menambah perasaan bakalan ngebahas apa oh terus sedikit ngantuk juga karena Sabtunya harusnya masih malas-malasan sedikit pokoknya campur-campur deh Saat campur-campur deh iya Saat iya syukur baik masih ada yang berbeda ada yang berbeda enggak selain senyuman ada ada di belakang mohon dikasih enggak apa-apa kasih micnya sudah diapakan ke belakang rasa kantuk ini yang mau kita perbaiki Bismillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Reflex tadi pagi semangat mau datang ke sini karena hasil pelatihan yang kemarin itu Masya Allah sangat berkesan sangat banyak ilmunya jadi anak berharap hari ini datang ke sini mendapatkan kalau bisa lebih dari yang kemarin jadi yang kemarin itu betul-betul bermakna sama anak sekarang anak pagi ini dengan semangat datang Ustad namun setelah mendengar pemaparan Ustad tadi akan berkelanjutan dan setiap bulan nah anak tes tes halo gimana izin sama suami gitu soalnya tadi kalau misalnya dia diadakan tiga bulan sekali atau enam bulan sekali mungkin suami paham gitu tapi kalau kami sebagai perempuan Ustad hari Sabtu itu disitu kami nyuci disitu kami setrika jadi hari ahad itu biasanya belanja untuk seminggu jadi kalau setiap bulan kemungkinan harus pandai-pandai ngomong sama suami itu satu cuman anda mau usul Ustad kalau bisa kita buatnya di hari Jumat Ustad Jumat bulan terakhir anda semalam kan hadir tuh di acara SMP SMP bilang Insya Allah Jumat terakhir setiap bulan itu anak-anak pulang cepat di SD kan anak-anak juga dipulangkan cepat kalau bisa acaranya ini pelatihannya ini berkelanjutan dan diadakan tidak di hari Sabtu Ustad biar kita tidak berpikir panjang dan tidak ada ini ya kami yang perempuan bisa menempatkan diri gitu sebagai ibu rumah tangga di hari Sabtu dan Ahad itu Ustad permintaan anak-anak jadi semangat anak-anak akan kembali menggebu lagi seperti sebelum datang tadi Ustad terima kasih Ustad bagus ya usulannya nanti kita pertimbangkan sama kepala sekolahnya insya Allah gimana kepala sekolah nanti silahkan dipikirkan waktu yang tepat ini tugasnya kita kembalikan kepada pas sekolah memang apakah nanti bisa kita ambilkan di waktu efektif di waktu efektif mengajar artinya kita korbankan waktu anak-anak kita untuk kita atau bagaimana karena sebelumnya kita sudah bicarakan juga dengan Yayasan dan seterusnya memang beliau menyalankan di hari Sabtu supaya lapang kemudian kita memang sudah rencanakan dan tanggal-tanggalnya sudah kita buatkan ya mudah-mudahan itu menjadi apa namanya perencanaan bagi Ustadz ada perencanaannya oh tanggal ini kita sudah siap nih tanggal sekian kita sudah ada kegiatan pelatihan terus ya jadi sudah ada persiapannya sebelumnya namun nanti insya Allah kita akan bicarakan dengan pimpinan masing-masing ya pimpinannya dirapat pimpinan nanti terima kasih Ustadzah sekarang sudah mulai berubah suasananya baik supaya kita semuanya mulai fokus kita main-main dulu ya kita main-main dulu apa permainannya baik Ustadz Ustadzah pernah main ganjil genap pernah permainan ganjil genap seperti ini Ustadz Ustadzah anak suruh anak suruh untuk berpasang-pasangan mencari kawannya maksudnya ikuan sama ikuan akuan sama kawan Ustadz ini terlalu cepat responnya ya baik yang cari pasangannya yang mana yang mana nanti kita mau melihat sejauh mana kehebatan matematikanya baik baik nah nanti kita buatkan misalkan soalnya satu tambah satu dua dua ganjil atau genap genap yang genap itu tepuk tangan satu kali jangan satu kali yang ganjilnya menghadap ke belakang ya membalik melik badan gitu ya membalik badan paham instruksinya paham saya ulang lagi cari pasangannya ya kemudian nanti saya akan kasih anak akan kasih nanti soal matematika contohnya satu tambah satu dua itu contoh murah ya contoh mudah nanti bisa jadi lima puluh bagi sekian gitu ya atau kalau yang ibu-ibu mungkin bisa cepat satu juta bagi lima misalkan nah kalau hitungan uang kan lebih cepat ibu-ibu berbanding bapak-bapak bapak-bapak kan tinggal ngeluarkan uang jadi enggak terlalu berhitung kan kalau ibu-ibu uang bulan ini ya ya tip paham instruksinya oke cari pasangannya ya cari pasangannya kemudian berdiri enggak bisa enggak berdiri berdiri oke silahkan berdiri oke oke seks enggak apa santai aja trainer trainer assistant trainer yang yang nyima nanti baik yang kalah kita apakan yang salah gimana baik ustaz unsaza silahkan diingat visi yang kemarin yang salah itu harus maju dan mengatakan apa visinya yang kemarin harus hafal harus hafal ya harus karena kan disuruh ngehafal kemarin baik coba hafal-hafal visinya dulu mau tahu nanti kita salah saya sediakan waktu satu menit untuk menghafal silahkan hafal visinya supaya bisa ke depan dalam keadaan hafal satu menit mulai dari sekarang selamat menikmati setengah menit lagi tambah tambah panik tidak hilang lima empat tiga dua satu habis waktunya pertanyaan pertama siap-siap siap-siap tentukan dulu baik-baik yang ganjil ada di sebelah kiri kiri yang genap di sebelah kanan oke kita pastikan ya pastikan lagi ustazah kalau seandainya menghadap ke ana yang kiri mana oke yang kiri ya kiri ya yang kanan oke kanan sebelah sini ya oke sudah paham mana yang kiri yang mana yang kanan berarti yang ganjil sebelah kiri sebelah sini ya yang kanan sebelah sini kalau seandainya pertanyaan jawabannya adalah ganjil maka dia yang yang ganjil harus tepuk tangan yang genap membelakang kalau seandainya jawabannya adalah genap maka yang genap yang ganjil oke paham oke percobaan pertama tiga perhatikan fokus kelas kelas ya kalau dibilang kelas 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 jawabannya apa yes 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 kelas kelas yes yes kelas yes kelas yes gitu ya baik percobaan pertama kelas kelas dua tambah tiga jawabannya apa ganjil yang ganjil yang genap aduh aduh baik kelas kelas fokus baik saya bilang konsentrasi dimulai jawab ya apa tadi konsentrasi dimulai jawab ya konsentrasi dimulai lima ditambah delapan ada yang salah salah kelas kelas masih percobaan masih percobaan masih percobaan masih percobaan membelakangi ya membelakangi kawannya berhadap-hadapan pertama berhadap-hadapan berhadap-hadapan dulu ya pas ya oke kelas-kelas berhadap-hadapan tiga ditambah tiga ditambah dua baik baik tandai kelas-kelas tandai yang salah pertama tadi ya kawannya yang tak salah kalau saya salah sekali lagi silahkan ke depan berarti masih ada nyawa satu lagi baik perhatikan dua ditambah dua dikali dua dibagi setengah setengah baik silahkan duduk ada dua kali salah ada dua kali ada dua kali siapa ada pula kayak gini dia tepuk tepuk yang mantap teori yang mantap baik yang dua kali sudah ada belum yang sekali siapa tadi yang sekali salah baik sedikit cuman hebat kali orang ini baik konsentrasi dimulai tiga kali tiga siapa yang dah dua kali salah siapa lagi yang kuat siapa yang salah dua kali baik karena sudah ada pelaku kesalahan kita persilahkan Ustaz duduk kembali eh belum siapa yang dua kali di akhwat ada tidak ada Masya Allah ada baik sudah hafal misi-misinya ya ya selamat mana mana mic-nya mana tidak tidak apa-apa ya dibaca saja orang tua ini sering kelupa ya silahkan mic-nya kita mau tahu visi Ustaz seperti apa kemarin artinya Ustaz Ustaz semuanya sudah hafal visinya yang kemarin silahkan mana-mana mic biar terdengar semuanya Ustaz ingin dengar di belakang ada ada visi Ana yang pertama menjadi guru yang ramah pada setiap anak didik teman sejawat wali dan siapapun dalam lingkungan sekolah ulang tidak dengar ulang yang pertama menjadi guru yang ramah pada setiap anak didik teman sejawat wali dan siapapun yang berada dalam lingkungan sekolah jadi guru yang ramah yang kedua mendalami kemampuan sebagai pengajar guru atau guru pengajar yang ketiga yang ketiga membuat materi-materi pelajaran yang lebih unggul bagi siswa misi yang pertama memberikan pembelajaran yang tepat dengan cara yang mudah dimengerti oleh siswa yang kedua memahami kebutuhan siswa secara perorangan agar tidak terkendala ketika pembelajaran yang ketiga memberikan motivasi refleksi diri agar siswa enjoy dalam pembelajaran Masya Allah mudah-mudahan Allah wujudkan ya Allah mudahkan semuanya syukur jazakallah akhiran silahkan duduk kembali luar biasa kalau seperti ini guru kita visinya ini Masya Allah lancar semuanya kegiatan kita ini kalau kita semuanya se-visi seperti ustad kita baik ustad-ustad kita masuk ke materi itu sudah review ya kesepakatan belajar kita dulu kesepakatan belajar seperti biasa kita harus punya kesepakatan belajar ini rancangan saya saja artinya dalam pemikiran saya saja sekarang ya anggap saja itu tidak ada sekarang kita mau buat kesepakatan belajar kira-kira apa kesepakatan belajar kita atau yang ini saja sudah oke malas pikir ya pertama silenkan hp sesuai nanti kita yang kena ini cek hp dulu ya kita sudah sepakat ini yang kedua tidak berbicara ketika pemateri menjelaskan materi tidak bicara kecuali pemateri nyuruh nyuruh bicara artinya sebenarnya artinya itu mungkin tidak membuat majelis sendiri kita sudah punya majelis ini jangan buat majelis sendiri di belakang itu ya itu maksudnya mungkin ya sepakat nih oke yang ketiga menjaga kebersihan ruangan nanti nanti ada snack ada alhamdulillah nanti kalau sendainya keluar mungkin dibantu ya panitianya untuk menjaga kebersihan karena nanti bisa dipakai oleh jenjang kita masing-masing pemakaian ruangan ini kemudian merapikan tempat duduk setelah kegiatan berakhir sepakat ya bagaimana tadi sebelum kita duduk rapinya kita rapikan lagi kemudian tidak tidur selama kegiatan berlangsung sepakat gak ada yang gak sepakat itu ada yang gak sepakat tidak tidur selama kegiatan berlangsung ada yang gak sepakat sepakat gak sepakat lunak sekali sepakatnya baik ada tambahan ada tambahan biar bagaimana kelas kita ini yang pertama aman nyaman bersih indah apa lagi menyenangkan sudah aturan yang seperti itu kesepakatan seperti itu sudah oke sudah kita dapatkan gak sudah sudah insyaallah baik kita lanjut iya sebutkan visi sudah lanjut video pertama kita nonton ya nonton saya akan sering nonton kan sering nonton apa Korea suaranya gimana bisa masuk sampai sampai kemudian kemudian Terima kasih. 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 di... terima kasih. 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 Kemudian Hadis Ruwaid Abu Daud mengatakan Dan barang siapa yang berkata kepada seorang mu'min Sesuatu yang tidak ada padanya Allah akan tempatkan dia di Rodotul Khabal Sampai ia keluar dari apa yang ia cuapkan Dan Rodotul Khabal adalah Cairan perasan para penghuni neraka Kalau kita ilustrasi kan Manusia mungkin diperas-peras Itu lah cairannya itu Itu yang kita minum Itulah cairan perasan para penghuni neraka Kalau seandainya kita seorang mu'min Menggibah sesuatu yang tidak ada padanya Maka penting bagi kita untuk kita bayu nusat-nusat Jangan terlalu cepat kita menfonis Karena luar biasa Dan taubatnya pun sulit Taubatnya harus minta kerelaan Di orang kita gibahi Kemana carinya Mau kita Eh anak gibahi antung kemarin Tambah baca kak lagi Cuba Tapi ada cara lainnya Cara lainnya ada Kalau seandainya kita khawatir Akan terjadi perselisian Yang tambah banyak Maka Yang harus kita apakan adalah Bagaimana kita memberikan kebaikan Yang ada pada dia Sehingga menghapus Semua yang Orang-orang lain tersebut Melupakan kesalahan-kesalahannya Jadi berikan kabar yang Baik tentang dirinya Berikan kabar yang baik tentang dirinya Itu salah satu cara Menghapusnya Apa saja Tapi jangan ulang lagi Sudah kita kasih orang Tapi Pakai tapi mula Jadi dia Kelas 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 Ya Alhamdulillah Masih fokus ya Masih Oke cukup dulu Kita istirahat Yang penting kita sudah memahami Bagaimana pentingnya Bagi kita Bertabayun pada anak-anak kita Kita tidak mudah bersu'uzon Kita tidak mudah berprasangka Pada anak-anak kita Barakulahikum Kita istirahat 10 menit 15 menit Ah 15 Oke 15 Silahkan yang mau ke kamar mandi Silahkan Yang Mau makan-makan Mana Snacknya Ya snacknya sedang diambil Baik Sudah ya Saya ada di luar Sazah masih banyak di luar Tidak ada lagi Baik Sazah semuanya Sudah makan Sudah Sudah Apa lagi Sudah ke belakang Sudah Sudah lepas semuanya Insya Allah ya Siap lagi kita Belajar Kelas 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 Oke Alhamdulillah Baik Sudah-sudah semuanya Kita lanjutkan Ya Ada sebuah cerita Kisah Dikisahkan oleh Sheikh Ibrahim Sheikh Ibrahim Menceritakan tentang Cerita seorang temannya Ada seorang teman Yang pernah bercerita Kepada aku Pada suatu hari Aku pergi ke dokter Ya Aku pergi ke dokter Untuk menjalani Pemeriksaan rutin Yang sudah biasa Aku lakukan Di sebuah rumah sakit umum Di sana Aku dilayani Oleh seorang dokter Yang Saya perhatikan Begitu baik Dalam interaksi Bersama pasien Dan antusias Sekali di dalam Menangani pasiennya Sehingga Terlentas dalam Benakku Bahwa dokter tersebut Merupakan Seorang Salah seorang Masonaris Karena aku Aku pernah membaca Dalam sebuah buku Dan mendengar Cara dan metode Yang mereka gunakan Kemudian dirinya Meneruskan Akan tetapi Pikiranku Segera aku tampik Beliau berusaha Untuk Karena aku berusaha Untuk berprasangka Baik padanya Terlebih dokter tersebut Orang Arab Dan tinggal Di negeri muslim Akan tetapi Aku baru sadar Bahwa dirinya Memang beragama Nasrani Mungkin Karena Masuk Kristen Atau karena Merasa sebagai Juru selamat Sebagaimana Yang biasa Mereka Gembor-gemborgan Jadi Ada seorang Shane Dia Pergi sebuah Kerumah sakit Kerumah sakit Di sana Dia dilayani Dengan baik Oleh seorang dokter Dokter ini Luar biasa Sekali pelayanannya Sampai-sampai Dia merasakan Ini Akhlaknya seorang muslim Yang luar biasa Ya Namun ternyata Yang Dipikirkannya Ternyata terjadi Ternyata Yang semulanya Yang Beliau berusaha Untuk menampik Ya Semulanya Beliau mengatakan Apakah ini Misionaris Atau bagaimana Beliau berusaha Tampik Ternyata itu Kenyataan Bahwasannya Dokter sebut Ternyata Seorang Nasrani Lihat Seorang Nasrani Yang Dokter Agama Yang Agama Nasrani Melakukan Sebuah Perlakuan Kepada Seorang Sheh Adanya Kekaguman Dari beliau Lalu beliau Mengatakan Bukankah Berpikir Beliau Bukankah Seorang Muslim Itu Lebih Layak Dan Pantas Untuk Menamakan Dirinya Sebagai Pemberi Kabar Gembira Seorang Muslim Seharusnya Lebih Layak Dibandingkan Seorang Nasrani Seorang Kristen Bukankah Seorang Muslim Itu Lebih Layak Memberikan Kabar Gembira Dibandingkan Mereka Dan Lebih Layak Untuk Menyandang Adab Dan Akhlak Yang Mulia Tidakkah Engkau Mendengar Firman Dari Allah Subhanahu Ta'ala Mengatakan Dalam Quran Surah Al-Kahfi Ayat 56 Allah Subhanahu Ta'ala Mengatakan Dan Tidaklah Kami Mengutus Para Rasul Melainkan Hanyalah Sebagai Pembawa Berita Gembira Dan Sebagai Pemberi Peringatan Jadi Yang Pantas Yang Lebih Beradab Itu Siapa Yang Lebih Seharusnya Lebih Memberikan Kabar Gembira Kepada Orang Lain Itu Siapa Muslim Kita Sebagai Seorang Muslim Ustaz Nasrani Harusnya Memberikan Kabar Gembira Kepada Orang Lain Harus Lebih Beradab Dan Berakhlak Mulia Dibandingkan Orang Lain Kemudian Dalam Hadis Riwayat Termizi Sesungguhnya Orang Yang Paling Aku Cintai Dan Paling Dekat Tempat Duduknya Dengan Ku Besok Pada Hari Kiamat Orang Orang Yang Paling Baik Akhlak Di Antara Kalian Jadi Sekali Lagi Rasulullah Yang Mengatakan Bahwasannya Orang Yang Paling Aku Cintai Mau Nggak Kita Dicintai Lain Rasulullah Orang Orang Paling Disintai Rasulullah Sallallahu Sallam Adalah Yang Paling Dekat Tempat Duduknya Dengan Ku Besok Pada Hari Kiamat Adalah Orang Orang Yang Paling Baik Akhlak Di Antara Kalian Sekali Lagi Akhlak Kemudian Dalam Hadis Riwayat Termizi Juga Mengatakan Maka Perkara Yang Paling Banyak Menjadikan Orang Orang Masuk Surga Adalah Orang Yang Bertakwa Pada Allah Dan Yang Berakhlak Mulia Akhlak Mulia Ustaz Semuanya Sudah Seharusnya Kita Seorang Muslim Kita Berakhlak Mulia Dan Sudah Seharusnya Kita Sebagai Seorang Guru Yang Dari Awal Kita Mengatakan Anas Salafi Anas Seorang Guru Kita Mempunyai Adab Yang Mulia Sebagai Pembawa Berita Gembira Bagi Anak Murid Kita Bukan Memberi Rasa Pertakut Tapi Rasa Gembira Pada Anak Murid Kita Oleh karena itu Sikap Kita Sebagai Seorang Muslim Bagaimana Dalam Al-Quran Surat Al-Immran Dikatakan Maka Disebabkan Rahman Allah Kamu Berlaku Lemah Lembut Pada Mereka Sekiranya Kamu Bersikap Keras Lagi Berhati Kasar Tentulah Mereka Menjauhkan Diri Dari Sekeliling Mereka Kita Memberi Berita Gembira Bukan Memberikan Berita Pertakut Sehingga Orang-orang Lari Kepada Kita Semuanya Dari Kita Semuanya Kita Yang Berikan Kabar Gembira Kepada Mereka Dengan Berlemah Lembut Kepada Mereka Sebagaimana Sabda Rasulullah Sallallahu Aleyhi Assalam La Togdob Walakal Jannah Jangan Marah Maka Untukmu Sorga Perhatikan Ustaz dan Ustaz Semuanya Penting Bagi Kita Tidak Mudah Untuk Emosi Marah Karena Marah Dan Emosi Itu Menjadi Pangkal Keburukan Kenapa Karena Ketika Kita Marah Apa Yang Terjadi Kita Akan Kehilangan Akal Kita Karena Sudah Diaduk Aduk Oleh Perasaan Kita Kemarahan Itulah Yang Hadiri Hukuman Kemarahan Sekali Lagi Kemarahan Itulah Yang Mengakibatkan Hukuman Kepada Anak Kita Sudah Menghukum Anak Karena Karena Ada Emosi Itu Tidak Ada Emosi Sehingga Hukuman Tersebut Kapan Dikatakan Hukuman Kalau Seandainya Kita Melakukan Sesuatu Sangsi Kepada Anak Yang Melakukan Pelanggaran Kemudian Sangsi Tersebut Tidak Ada Standarnya Dan Tidak Ada SOP Itu Hukuman Hukuman Itu Muncul Dari Amarah Hukuman Muncul Dari Amarah Emosi Kapan Kita Dikatakan Seorang Penghukum Ketika Kita Orang Mudah Emosi Mudah Emosional Mudah Amarah Ada Anak Yang Terlambat Kita Marah Emosi Ada Anak Yang Melanggar Pakaiannya Lari Sepuluh Keliling Ada Anak Yang Bergerak Macam-macamnya Kita Marah Hormat Bendera Lima Jam Tidak Ada Standarnya Hukumannya Itu Indang Kemakan Dengan Hukuman Nah Ustaz Nusazah Kita Sudah Memahami Kemarin Bahwasannya Kita Itu Seorang Pendidik Pendidik Yang Seperti Apa Kita Diabarkan Sebagai Diibaratkan Sebagai Seorang Petani Yang Memiliki Peranan Penting Untuk Menjadikan Tanaman Tumbuh Subur Kita Yang Memastikan Bahwasannya Tanah Tempat Tumbuhnya Tanaman Adalah Tanah Yang Cocok Untuk Ditanami Jadi Kita Yang Memastikan Ini Apa Perlakuan Yang Seperti Apa Yang Harus Kita Berikan Kepada Anak Ini Kitalah Yang Membuat Lingkungan Yang Baik Untuk Anak Tersebut Terus Nah Ini Bapak Pendidikan Kita Kihajar Dewantara Mengatakan Bahwasannya Kita Ambil Contoh Perbandingannya Dengan Hidup Tumbuhan Seseorang Petani Dalam Hakikannya Sama Kewajibannya Sebagai Seorang Pendidik Yang Menanam Padi Misalnya Hanya Dapat Menuntun Tumbuhnya Padi Ia Dapat Memperbaiki Kondisi Tanah Memelihara Tanaman Padi Memberi Pupuk Dan Air Membasmi Ulat Ulat Atau Jamur Jamur Yang Mengganggu Hidup Tanaman Padi Dan Lain Sebagainya Jadi Kita Itu Ibaratkan Sebuah Petani Petani Yang Seperti Apa Tugasnya Tugas Kita Itu Sebagai Seorang Petani Adalah Kita Menuntun Tumbuhnya Padi Bukan Memaksa Padi Menjadi Mangga Bagaimana Potensi Padi Maka Kita Tumbuhkan Padi Itu Sebagai Padi Kita Siram Dia Baik-baik Kita Berikan Pengairan Yang Baik Untuk Dia Kemudian Jamur Jamur Kalau Ada Jamur Jamur Ulat Ulat Kita Basmi Semuanya Ada yang Mengganggu Anak-anak Juga Seperti Ustaz Semuanya Anak-anak Juga Seperti Itu Yang Mana Kitalah Yang Mengetahui Potensi Anak Ini Anak Punya Keunikan Masing-masing Anak Punya Keistimewaan Masing-masing Dia Punya Kecerdasan Masing-masing Ada Anak Yang Kecerdasannya Adalah Kecerdasan Emosional Ada Anak Yang Kecerdasannya Kecerdasan Kognitif Ada Anak Kecerdasannya Adalah Kecerdasan Cikomotornya Beda-beda Dia Punya Keunikan Masing-masing Sehingga Kita Menumbuhkan Anak Tersebut Sesuai Dengan Potensi Yang Ada Pada Mereka Anak Yang Punya Kecerdasan Dari Sisi Kognitif Kembangkan Kecerdasan Kognitif Tumbuhkan Mereka Sebagaimana Potensi Demikian Anak Yang lain Sehingga Mereka Punya Keistimewaan Masing-masing Nah itulah tugas kita Tugas kita adalah Bagaimana Kita Kalau seandainya ada Ulat Kita basmi ulatnya Artinya kita menyediakan Lingkungan yang pas Untuk mereka Sekali lagi Tugas kita adalah Menyediakan Lingkungan yang pas Untuk mereka Kelas-kelas Kelas-kelas Kita Ibaratkan Bahwasannya Sekolah Diibaratkan Sebagai Tanah Tempat bercocok Tanam Sehingga guru Harus mengusahakan Sekolah Jadi lingkungan Yang menyenangkan Menjaga Melindungi Murid-murid Dari hal Yang tidak baik Dengan demikian Karakter Murid Tumbuh Dengan baik Jadi kita Yang menyediakan Lingkungannya Dengan baik Sehingga Karakter anak itu Bisa tumbuh Dengan baik Bukan kita Bukan kita Paksa mereka Tapi kita Tuntun mereka Untuk menjadi Tumbuh Bertumbuh Dengan baik Jadi bukan Ditempa Bukan dibentuk Tapi ditumbuhkan Anak-anak Bukan kita bentuk Kita bentuk Dia sebagaimana Kalau kita bentuk Berarti keinginan kita Kalau kita Tumbuhkan Berarti Sebagaimana Kodratnya Jadi tugas kita Adalah menuntun Tumbuhnya Bukan membentuk Mereka Karena mereka Punya potensi Masing-masing Bisa dibedakan Satu-sat Belum Belum paham Beda Menuntun Tumbuh Dengan Membentuk Tugas seorang Guru itu Menumbuhkan Atau Membentuk Menumbuhkan Menumbuhkan Sehingga Anak tersebut Tumbuh kembang Sesuai dengan potensi mereka Dengan baik Bukan membentuk mereka Jadi ada Stimulus Stimulus Yang Yang mana Kita Memberikan Stimulus kepada Anak Supaya dia Tumbuh kembang Bukan berikan Paksaan Dari Eksternal Adanya Kesadaran Diri Dari anak Tersebut Yang ingin Kita tumbuhkan Terus Ustaz Semuanya Mari kita Melakukan Refleksi Bagaimana Kita dapat Menciptakan Sebuah Budaya Positif Yang beradab Dan beraklak Mulia Dengan Melakukan Serangkaian Kegiatan Berikut Nah Sediakan Bukunya Ustaz Semuanya Silahkan Sediakan Bukunya Ada Bukunya Kertas Yang Tidak Punya Buku Membayangkan Bicing Matanya Apa yang Mau kita Bayangkan Kayaknya Tidak Punya Buku Meskilah Hantum Ya Apa yang Kita Bayangkan Bayangkan Atau Tulis Pada Buku Anda Mengenai Kelas Impian Ustaz Kelas Impian Kita Seperti Apa Kemudian Bagaimana Suasananya Bagaimana Tutur Katanya Bagaimana Ia Bersikap Pada Murid-muridnya Bagaimana Murid-muridnya Bagaimana Mereka Saling Berinteraksi Terhadap Anda Sebagai Guru Dan Terhadap Teman-teman Yang Lainnya Silahkan Dibayangkan Sudah Terbayang Kertas Ada Oh Ya Mana Sticky Knotnya Mana Baik Bagikan Sticky Knotnya Baguslah Sticky Knot Satu Orang Satu Bayangkan Kelas Impian Kita Lingkungan Yang Kita Inginkan Seperti Apa Orang-orang Seperti Apa Suasananya Seperti Apa Apa Yang Terjadi Di Sana Bagaimana Interaksinya Ya Dalam Ruang Kelas Bagaimana Interaksinya Yang Kita Harapkan Itu Apa Yang Kita Impikan Itu Seperti Apa Bagaimana Sikap Anak Itu Terhadap Gurunya Dan Bagaimana Sikap Guru Kepada Anak-anak Kalau Sulit Membayangkan Picingkan Matanya Baru Tulis Tiga Terima T опер nossa Tema Tema Tan 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 �� Terima kasih. Terima kasih. Apa yang terjadi di sana, yang kita impikan itu seperti apa? Terima kasih. Ada yang tahu cita-cita dengan angan-angan? Ah, Masya Allah. Kasih hadiah mana apalah sekolahnya? Sampai jumpa. Pertanyaan kedua. Pertanyaan sudah selesai? Sudah ya? Sudah terbayang kan? Yang kedua. Jangan macam-macam membayangkan ya. Untuk mewujudkan lingkungan yang positif, pikirkan bagaimana Anda dapat menghilangkan rasa takut agar semua murid dapat belajar dengan tenang dan nyaman. Jadi kita inginkan proses pembelajaran yang tenang dan nyaman, pikirkan bagaimana caranya kita dapat menghilangkan agar tidak ada lagi suasana rasa takut antara murid dengan guru, guru dengan murid dan segala macamnya. Adanya ancaman-ancaman dan segala macamnya. Silahkan dipikirkan. Yang ketiga ada. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Pertanyaan ketiga Nah bagaimana kita mewujudkan Kelas impian tersebut Apa yang kita perlukan untuk mewujudkan Kelas yang aman dan nyaman Bagi semua warga kelas Bagaimana kita mewujudkannya Terima kasih Database terkunci tidak? Langsung saja ke sini Langsung saja ke sini Baik Sudah Kalau sudah selesai silakan difotokan Fotokan Kemudian Fotonya itu dimasukkan ke dalam Link yang sudah dibagikan Yang fisiknya silakan ditempel di sana Mau dibantu saya Sticky note-nya ditempelkan di samping Kartonnya di sini Ambil Tolong saja Tolong saja Nanti tempel-tempelkan Jadi nampak Jadi nampak karya dari Ustaz Nusazah Jangan lupa namanya Sekali lagi Heartnya ditempel di sini Yang softnya Itu difoto Foto Kirimkan ke link Yang sudah disediakan Pilih SD SMP SMP SMA SMA Dari sana Dari menu Ambil Sumber daya manusia Ambil pelatihan Ambil Refleksi Kamu bisa foto Langsung foto Kamu bisa Dari sini Terus kami milih Bisa difoto langsung Tempel-tempel Tempel Masya Allah Impiannya luar biasa Banyak Muntuknya ini Di info majelis guru Ada di sana Linknya Ambil SDM Menu SDM Kemudian pelatihan Kemudian refleksi Ya Ya Terima kasih 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 Sudah Sudah ya tiga menit lagi ya karena slide cita masih slide 31 31 dari 77 37 Terima kasih. 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 terima kasih.